Tim gabungan Satuan Polisi Pamung Praja Kota Jambi bersama TNI, Den POM, Dinas Perizinan serta BNN Kota Jambi berhasil menjaring peluhan laki-laki dan perempuan tanpa identitas sedang berduaan di kos-kosan. Saat tim gabungan merazia salah satu kos kawasan Teho, kebanyakan pasangan penghuni kosan mengaku kepada petugas sebagai kakak adik serta sepupu. Setelah petugas mendalami lebih dalam, ternyata hanya modus agar petugas percaya bahwa mereka bersaudara. Akibatnya para pelaku langsung digiring ke dalam mobil Satuan Pol PP Kota Jambi. Laki-laki dan perempuan yang terjaring operasi penyakit masyarakat langsung dibawa ke markas Satpol PP Kota Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut. Kasat Pol PP Kota Jambi Yan Ismar mengatakan, pelaku yang terjaring akan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi, serta didata dan diberikan pembinaan. Ini saya katakan pembinaan jati dari reja-reja sebelumnya. Jadi kita dalam rangka akhir tahun ini memang mungkin ada sekitar lebih kurang 10 giat ya. Di bulan ini ya, bulan-bulan setiap bulan November ini. Ini malam ini sasarannya semuanya ke rumah kos-kosan, khusus rumah kos-kosan.